Halo Punditers, ketemu lagi bersama saya Erwan Can di Pundit Abangan BRI Liga 1 panggang ke-8, ada Partai Seruni duel tim papan atas Bali United vs PSM Makassar Di babak pertama, biarpun PSM Makassar main cuma 10 orang Tapi kita lihat dong PSM Makassar hebat banget, bisa menang 2-1 Dan di babak kedua, Bali United menang 2-0 Di ujung pertandingan, Bali United dapet 3 poin PSM Makassar dapet hikmahnya Ya banyak faktor sih yang bikin Bali United di pertandingan tadi Bisa menang lawan PSM Makassar, diantaranya yang pertama Strategi G2 dan kejelian dari pelatih Bali United, Teko Ketika Bali United ketinggalan 2-1 Biarpun Bali udah mainnya intensif banget nyerangnya Alias ofensif terus-menerus Tapi Teko gak ngendorin serangan Dia masukin rahmat sama Svasojevic Yang artinya apa? Yang artinya Bali United main ultra ofensif Sejak kedua pemain tersebut masuk ke dalam lapangan Akhirnya kita lihat dong Svasojevic Bikin 2 gol di pertandingan tadi Dan bikin Bali United bisa comeback Dan bisa berhasil membawa pulang 3 poin Faktor lainnya yang bikin Bali United bisa menang Lawan PSM Makassar di pertandingan tadi Ini dia faktor dari Yuran Fernandes Seandainya di babak kedua tadi Yuran Fernandes gak ngeluarin leluconnya Kalau bagi saya ya Gayanya yang bisa dibilang cukup menggelitik ya Itu dengan gaya Kalau di Korea kita kenal dengan Gangnam Style Nah kalau tadi ada Yuran Style yang begini itu Nah gaya Yuran yang dilakukan di pertandingan tadi ini Bisa jadi membagikan semangat dari Svasojevic Dan Svasojevic membahasnya dengan gaya Dengan oke bahkan bisa di bilang ini dia Ciri-ciri striker kelas dunia Wih kelas dunia gak? Striker top dari Liga 1 Svasojevic ketika diledikin sama Yuran Ketika timnya ketinggalan 2-1 Tapi Svasojevic membahasnya dengan 2 gol Ujung-ujungnya Yuran jadi malu sendiri Dan dia senyum-senyum sendiri Ya namanya bola salah saja sih Memangkan gimmick ataupun Apa ya namanya ya Gimmick ataupun ledek-ledekan dalam pertandingan Asal itu tetap menjunjung tinggi fair play Gak masalah Faktor lainnya yang bikin Bali United bisa menang Di pertandingan tadi adalah Itu juga kecerdikan dari Teko juga Ya dia memindahkan Nofri Setiawan dari sebelah kiri Ketika Svaso dan Rahmat dimasuk Dan ketika kedua pemain ini masuk Si Nofri Setiawan dipindahin ke sebelah kanan Ujung-ujungnya ini cukup Cukup-cukup berpengaruh dalam permainan Bali United Ujung-ujungnya kita lihat dong Bali United bisa membalikkan keadaan Dari 2-1 menjadi 3-2 Ya ini mungkin ujian bagi PSM Makassar ya Di awal musim Barri Liga 1 musim ini PSM Makassar baru ngelakuin 8 pertandingan Tapi udah kalah lebih dari sekali Apakah PSM Makassar bisa mempertandingkan gelarnya di musim ini Kita lihat nanti Di akhir musim Kira-kira siapa yang juara PSM Makassar Bali United Atau peringkat 1 nanti di akhir musim Bersambung Baik Sampai jumpa Dan